Pemirsa, Senin siang pemerintah Kota Jambi melaksanakan tinjauan secara langsung terkait ketaatan pajak di lingkup pemerintah daerah Kota Jambi. Dalam hal ini beberapa perusahaan masih banyak ditemui menunggak pajak. Senin 30 Mei 2022, pemerintah Kota Jambi melaksanakan tinjauan langsung di lingkup pemerintah Kota Jambi mengenai ketaatan para wajib pajak dalam membayar pajak. Sekda Kota Jambi, Ari Duan mengatakan bahwa dari hasil tinjauannya masih terdapat wajib pajak yang dengan kategori merah yang dalam artian pengusaha tersebut sudah lama tidak membayar kewajibannya terkait pajak tersebut. Sekda Kota Jambi juga menyampaikan bahwa secara teknis sudah akan dilakukan upaya dalam mengatasi persoalan penunggakan wajib pajak ini. Dirinya juga menyebutkan nantinya upaya pendekatan secara humanis akan terus dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam menyelesaikan persoalan wajib pajak ini. Optimalisisi pajak ini merupakan intrusi bawa wali agar kita turun kepada objek-objek pajak yang merupakan kewajiban mereka untuk membayar. Ada setelah menambah informasi dari pukaman BPRD, ada hadirkan satu BPRD, bahwa ada objek pajak yang sangat kandang. Di situ punya ada kelasnya, sudah warna merah, beberapa kali lakukan teguran-teguran, maka kita bentuk tim ini salah satu mengoptimalkan itu. Kita akan turun langsung, ada tiga tim, sehingga mereka akan mematuhi itu. Secara teknis tahapan-tahapannya sudah diatur oleh Bukaban BPRD sama Satpol BPRD, cara penindakan dan lain-lain di lapangan. Jadi silahkan ke media juga ikut mendampingi, dan ini salah satu mengoptimalkan ini bahwa pemerintah kota ini dari segi pajak itulah kita bisa membangun, membayar duit, TPP, gaji. Terima kasih telah menonton!